Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di hope jadi ini di tangan saya ini ada kabel sata ya ini jadi di video ini saya bakal ngasih review singkat tentang barang ini dan kenapa teman-teman harus beli ini sebagai alternatif hemat dari HDD docking ya Nah kalau teman-teman lihat di marketplace itu harga HDD docking tuh biasanya di atas 200 ya dua di atas 200 ribu di atas 300 ribu dan kalau teman-teman hanya pengen pakai HDD docking itu sebagai alternatif untuk external hard disk jadi itu agak sayang ya jadi mendingan sih kalau menurut saya beli ini sini aja kayak gini nih ini adalah sata kabel sata sata USB Nah jadi teman-teman lihat di sini sini ada portnya ya Hai nih portnya pot untuk satanya dan di sini ada USB ini USB 3.0 ada dua kabelnya di sini satu untuk daya dan satu untuk ke ini apa namanya transfer data tapi di bagian ini juga nih di bagian kepalanya ini juga tersedia nih lubang untuk adaptor ya teman-teman bisa pakai adaptor kayak gini nih Hai kayak gini adaptor biasa aja dan ini ujungnya sama ya teman-teman aja tinggal dipasang kayak gini dan dimasukkan Hai ini sebagai contoh ya nih hard disk rusak ini eh eh kita pasang aja kayak gini tontonnya nah teman-teman udah bisa jadi hard disk eksternal bisa untuk copy data untuk backup gitu-gitu ya temen-temennya jadi lebih murah karena untuk USB satanya ini harganya cuma di bawah 20.000 ya apa di bawah 30.000 di bawah 30.000 dan untuk adaptor nih teman-teman bisa cari di harga di bawah 20.000 tapi kalau teman-teman bingung nyarinya saya sudah serta in link-nya di kolom deskripsi jadi kalau teman-teman mau beli bisa langsung klik di sana Oke terima kasih sudah nyaksikan video singkat kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih selanjutnya Terima kasih telah menonton